oke guys welcome back to my channel Anton Aguan ya kali ini video kali ini aku ada di Hotel Max One Tidara Hotel Max One Tidara ini ada di Surabaya ya di sini enak bisa Instagram bagian luarnya ya ya gardennya bagus nah gini guys video kali ini aku bukan membahas untuk apa namanya makanan di sini tapi dia punya usaha bandar sambal Oh dia yang ada di Lombok Oh ini yang di Lombok itu ya sambalnya ini udah pernah masuk di acara pagi-pagi Oke siap ya nah kita akan bahas nah kelebihannya ini apa tahu nggak ada sambal kudanya Oh ya sebelum kita membahas tentang sambal ini kita mau kasih tahu kalau kita ini enggak di endorse ya ya ini kita murni-murni review sambal ini gitu ya tapi kalau ada yang mau endorse silahkan betul dan kalau mau mau coba untuk beli ini ya bisa kontak ke saya Oke siap Oke guys tapi sebelum lanjut sebelum lanjut nih jangan lupa tuh klik subscribe like-nya like-nya comment and share Oke ya dan juga jangan lupa nih klik notification-nya Oh iya loncengnya itu penting itu untuk update video-video kami selanjutnya jadi biar kalian nggak ketinggalan ya video-video kita oke nah ini ada yang sekarang aku ada tiga sambal sambal apa itu ini sambal lindung sambal lindung sambal lindung tahu nggak nggak belum tahu ini sambal lindung ini sambal belut Oh lindung itu belut ya belut Oke 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 sambal lindung itu adalah sambal belut yang kedua yang kedua ada sambal baju baju itu baju tahu nggak baju itu nggak nggak salah nama daerah ya itu baju ini adalah sambal ikan asin oke oke nah uniknya lagi untuk sambal kuda nah kenapa aku nggak ada karena itu spesial jadi pesan kuda daging kuda sebenarnya ada ada daging kuda tapi bukan ini ya tapi itu harus pesan dulu jauh jawari ya karena dia sistemnya ini nah ini tipsnya nih kalau mau bikin sambal awet nggak boleh ada air Oh iya makanya ini banyak minyak ya banyak minyak dan nanti kita pun mau nyendokin ngambilnya harus bener-bener clear nggak boleh ada minyak Oke itu makanya jadi lebih jadi jadi ini nggak ada bahan pengawet murni sambal ini aja ini adalah sambal cumi cumi wah ini kayaknya enak banget nih bagi yang pencinta seafood lebih spesifik ke cumi ini mantep Oke kita coba ya kita coba ya nih aku ambil nih nah ini ini ada apa namanya belutnya nih aku taruh sini ambil lagi biar agak banyakan ya nanti nggak usah ngambil-ngambil lagi ini aku mau coba ininya dulu di martabaknya Oh ini belutnya di cincang-cincang ya oke oke coba ini untuk martabaknya gimana enak aku coba sama sambalnya ya mari makan aku mau nyobain ininya dulu sambalnya dulu jadi nggak pakai apa-apa benar-benar yang dibilang Bang Aguan dia punya belutnya itu iya belut asap kering kan jadi masih masih ada rasa-rasa smug-smugnya gitu asap-asap gitu enak banget selamat menikmati oke oke kita nyobain yang kedua ini apa Bang asin baju baju ikan asin Oh ikan asin kita coba ambil kita lupi woooow mantep nih bah ikan asinnya nih ambil lagi Oh dia pakai ini ya cabenya dia punya cabe apa namanya cabe rawit beda-beda sambal beda-beda cabai ya dia punya sambal potongannya pun masih gede-gede banget oke kita coba langsung oke siap aku ambil dulu ya aku cari ikannya makan dengan nasi putih sama sambal aja tuh wah gila udah nikmat banget aduh aku mesti ralik takah disi mas kita coba ini kita nyobain sambalnya dulu yang kedua ya yang tadi sambal apa namanya eeh baju ee baju sambal baju jadok nggak saya sih emang ini kaya CR trois educational ia dicincang jadok kalau aku rasa sih enggak tahu ya ini bener apa karena enggak dia punya ikan asin kayaknya ikan asin yang jambal roti itu Modal-modalnya kayak gitu sih, ini menurutku ya Doba yuk kita makan Doba pake nasinya Terus bedanya sambal yang baju ini sama sambal yang Apa tadi ini? Sambal lindung Sambal lindung Ini dia punya sambal, cabainya beda Kayak sambal rawit itu, sambal rawit hijau Potongannya juga besar-besar Ikan asingnya tuh pas banget Jadi gak terlalu asing Dan juga Apa ya, pokoknya gurih Asing gurih, itu ngepas Ini kalau aku cuma makan ini sama nasi Asingnya udah, wah kita bisa nambah nasi berapa kali aja Kita langsung coba Sambal yang ketiga Yang cumi Saya coba sambalnya dulu ya Sambalnya dulu, kayak biasa Kita coba sambalnya Oh iya, kita ambil cuminya Potongan cabainya Cuminya enak banget Intul ya Intul ya Ini punya cumi Itu kayaknya cumi asing deh Kayak cumi yang di asing gitu Soalnya pas gigit cuminya tuh Rasanya kayak ikan asing tadi Cuma bener Gak terlalu asing Asingnya pas banget Sumpah Kalian gak bakal kecewa deh Ayo coba ini sambal Margones 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 Nah sekarang kita nyobain Tiga sambal ini kita campur di satu Kasih nasi Kita dagu mas Wah gila Terpaduannya mantep Ini kalau nambah 2 nasi Masih sambut gak Mantep banget Makan sambal doang Sumpah 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 Oke guys Kita udah nyantep Tiga sambal Ini enak banget, ini kita ga ada endorse ya, cuma saya juga bisa jual, bukan saya terus jualan terus ngomong enak, tapi kalian bisa coba sendiri Ini enak banget, karena ini dari temen saya, sebenernya bukan temen saya langsung, temen dari ayah saya Kita langsung mau review nih guys, kita langsung review, nah harga sambalnya ini, ini per botol ini, per botol ini kira-kira berapa, 125 gram, beratnya ya, beratnya, 125 gram itu di harga Rp40.000, masih make sense guys Rp40.000 itu pun bukan cuma sambal ya, jadi dia sambalnya pun ada kayak cumi, ikan asin, terus sama belut Kalau menurut Bang Ibu nih, Bang Ibu paling suka yang mana duluan nih, karena ada tiga nih Ini apa, baju, lindung, cumi, dari tiga ini, the best lindung Lindung ya, karena apa, sambal lindung ini ada rasa kayak semuk-semuknya gitu Dan apa ya, dia ngasih isian dari belutnya ini, ga dikit, banyak banget di dalam Jadi ga pelit dia kan, ga pelit Yang kedua? yang kedua ini baju yang ikan asin yang ketiga baru yang cumi soalnya ini yang paling pedas terus ini sama ini menurutku sih menurut bang ibu itu ya menurut saya ini yang paling enak sebenarnya sama ini jawara terus habis itu ikan asin sambil bajunya setelah itu sambil cumi ini yang the best menurutku kenapa aku suka ini saya tuh pedas paling pedas terus kalau pas kena belutnya itu crispy nah yang kedua ini kenapa karena gurih ini yang bikin ikan asin bikin nambah terus itu nah yang kedua baru yang cumi kalau menurut aku nih bukan itu karena temen tapi ini review bener-bener murni kita makan karena rasanya bukan karena wah itu temen bukan kalau temen malah aku langsung harus jujur biar menjadi masukan untuk tambah maju lagi oke kalau untuk martabatnya untuk isiannya overall enak banget dia full full banget isinya cuma kalau menurutku untuk kulitnya itu kurang crispy crispy agak tebel terima kasih buat next one untuk tempatnya nah ini tempatnya enak banget kalian untuk untuk tidurnya juga kamarnya oke ya jadi kalau kalian ke Surabaya bingung-bingung nyari hotel mending kalian next one dan ini staff atau karyawan maksudnya staff di resepsi ini ramah-ramah banget jadi dari security sampai ini ramah banget asal kalian tau gila ini tempat luas banget kalian bisa foto-foto disini kalian bisa santai-santai disini kalian bisa ngopi-ngopi disini wah pokoknya ini the best karena memang kualitasnya faktanya menurut kita kayak gini oke guys thank you sudah nonton sampai habis video ini tapi jangan lupa harus ingat klik subscribe tombol merah merahnya dan like komen dan share dan klik tombol lonceng loncengnya untuk update video-video kita selanjutnya oke guys see you bye-bye thank you tchau watch it watch it ha 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 n Terima kasih.